oke guys nah jadi seperti biasa kami akan coba cek anak playing square atau bajing terbang ini ya guys yang berusia 20 hari dan seperti apa sih pertumbuhannya mari simak terus ya guys let's go nah jadi seperti biasa ya guys untuk mengecek anak playing square atau bajing terbang ini kita harus memerlukan kesabaran atau kita dalam posisi yang santai ya guys jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa karena nantinya takut anak playing square ini terlilit oleh sampah-sampah yang ada di dalam dan mengakibatkan luka ya guys maka dengan itu untuk mengecek anak playing square ini memerlukan kesabaran ketenangan serta ketelitian ya guys nah jadi ini ya guys pertumbuhan anak playing square usia 20 hari ya guys sudah 4 kali kita cek dalam selang waktu 5 hari ya guys nah jadi pertumbuhannya ini emang agak kelihatan dari bulunya semakin lumayan lebat ya guys dan dari postur tubuhnya juga lumayan agak besar ya guys dan untuk cek anak playing square ini selanjutnya saya ingin mengeceknya dalam waktu 10 hari ke depan ya guys saya ingin melihat perkembangan 30 hari ke depan ya guys ya mungkin ini saja ya guys video untuk kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like share and subscribe salam kembangan animal lovers 27 see you in the next video bye sub indo by broth3rmax